Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan dapur TKW Arab di video kali ini saya mau buat kek ramal atau kek pasir ya teman-teman ini namanya unik sekali ya teman-teman kenapa dinamakan kek pasir karena ini hiasannya kayak butiran-butiran pasir ya teman-teman kenapa dinamakan kue ramal atau kue pasir tapi ini enak dan empuk sekali ya teman-teman mau tahu cara pembuatannya yuk simak dan tonton sampai habis tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sekarang kita akan lihat apa aja bahan-bahannya ya teman-teman ini ada 2 gelas terigu, 1 gelas gula, 4 buah putir telur, 1 buah yoghurt, dan 3.4 gelas minyak, dan 1 sendok besar baking powder, dan 1 sendok kecil vanilla ini bahan-bahannya cukup simpel sekali ya teman-teman tapi hasil kek kue nya enak dan lembut sekali dan empuk ya teman-teman selanjutnya kita lihat ke cara pembuatannya ini saya akan tuang 4 butir telur ini telur saya sudah taruh di suhu ruangan ya teman-teman jangan gunakan telur yang baru keluar dari dalam kulkas ya teman-teman nanti tidak bisa mengembang dengan sempurna ya teman-teman kemudian saya akan masukkan gula dan vanila lalu kita akan mixer sampai benar-benar mengembang dan berubah warna menjadi putih kental seperti ini ya teman-teman kemudian kita akan masukkan 1 buah yoghurt atau 1 elba yoghurt ya teman-teman atau zabadi lalu kita masukkan minyak lalu kita masukkan minyak kemudian terigu dan bikin powder ya teman-teman lalu kita ayak kemudian kita aduk di sepet rendah ya teman-teman atau kalian bisa gunakan sepatula diaduknya dibolak-balik ya teman-teman supaya tidak mengempas itu adonannya teman-teman kemudian kita tuang ke dalam loyang ini loyang saya sudah ulesi dengan minyak ya teman-teman kemudian saya akan masukkan ke dalam oven selama 30 atau 25 menit ya teman-teman sesuaikan oven kelihan ya teman-teman setelah kuainya masak ya teman-teman kita akan tuang susu kental manis ini setengah gelas ya teman-teman susu kental manisnya setengah kali ini kemudian kita ratakan lalu kita masukkan atau kita taburi semid atau semulina yang sudah saya sangrai kita taburi sampai tertutup susu kental manisnya ya teman-teman kemudian kita siap hidangkan dan kita potong sesuai selera masing-masing ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih sudah menonton video saya